Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Iko Heri Susanto kita masih di serial video belajar ya kali ini kita masuk ke video part 10 dengan topik push data baik sebelum ke materi kita tentukan studi kasusnya dulu ya jadi nanti kita akan membuat aplikasi user login semacam ini tampilannya seperti itu ya ini target studi kasus kita kemudian kita awali pembahasannya dari definisi push dulu ya jadi begini push itu sebenarnya request biasa ya cuma bedanya pas request itu disertai dengan pengiriman data hanya data ini dikirimkan melalui action ya tanpa ditampilkan di url konsepnya push gitu aja sih lalu konsep besarnya gini ini ada 4 layer ada browser yang kita gunakan ya kemudian ada browser server ini yang kita bangun restful servicenya nanti seperti biasa pakai php seperti yang kemarin ya lalu database itu layarnya kemudian prosesnya gini pertama browser itu akan melakukan request plus mengirim data pastinya ya ke browser server nanti dari browser server itu akan di request lagi plus datanya itu ke restful service baru nanti restful service mengakses database lalu dari database kembali lagi jadi konsepnya nah kayak gini nah inilah yang dimaksud response gitu ya itu gambaran besarnya kemudian konsepnya itu gini agar lebih mudah kita bagi dua ya ini bagian front end atau browser server kita lalu ada back end atau rest api nanti yang pakai php ya kemudian di front end ini nanti strukturnya gini kita sediakan tiga buah modul ada modul ini model yang pertama kemudian ada page sama ada server lalu di bagian back end nanti ada php kita ya sama database gitu aja sih lalu begini kita awali dari model di model ini nanti kita sediakan dua buah kelas ada kelas khusus untuk request kita namakan post model ya lalu ada satu lagi model untuk response gitu untuk struktur data response ya lalu di bagian page nanti kita menggunakan edit com lalu di bagian service yang ini ya kita sediakan sebuah function nanti function post disitu lalu kalau di backendnya ya kita sediakan sebuah function juga kita kasih nama function apa login gitu aja ya nah nanti alurnya itu gini awalnya ketika edit com ini ada event on submit maka event ini akan mengeksekusi ini function post yang ada di service nanti function post ini baru akan menghubungi function yang ada di backend itu ya function di backend nanti bertugas menghubungkan ke database untuk verifikasi data macam-macam ya lalu response nya itu dari function login di backend itu akan kembali ke function post yang ada di service akhirnya nanti dari service itu akan mengembalikan response nya ke page itu aja sih konsep besarnya baik itu konsepnya nah lebih detailnya gini kita bahas logikanya di bagian front end ya untuk front end itu tadi ada bagian model page sama service ya model ada dua ada post model sama response model kemudian page service nah inilah yang press API gitu ya baik kita bahas dulu yang post model nah untuk kebutuhan login data yang kita butuhkan kan username sama password aja ya seperti itu nah nanti dari post model username sama password itu nanti kita sambungkan ke edit form gitu kita binding ke edit form ya dimana nanti username sama password nya langsung binding value ke post model lalu ketika ada event on submit seperti ini nanti kita sediakan function submit dimana di dalam function submit itu nanti akan memanggil service post gitu nah service post ini nanti berada di ini ya di service ya nah di function post sendiri kita sediakan variable yang untuk menerima datanya ya data response nah data response itu nanti strukturnya kita ambilkan dari response model contoh ini untuk response model ini strukturnya yang kita butuhkan user yang login sama token itu aja ya itu struktur datanya kemudian masih di function post ini nanti akan kita panggil fungsi ini fungsi post asison itu ya pakai http client nah inilah yang akan terhubung ke backend gitu dari backend nanti sudah ada respon nah responnya itu baru kita kembalikan ke page konsep besarnya gitu ya baik untuk lebih detailnya kita langsung praktek ya baik kita langsung ke visual studio code ya ini target kita kita bikin backendnya dulu ya berarti ini kita sediakan apa function login ini kita buka di index.php nah disini ya lalu di paling bawah kita bikin function kita kasih nama login ya lalu disini kita manfaatkan fungsi file get content kita bikin variable dulu ya variable nya content gitu aja ya kemudian kita panggil fungsi php fungsi itu file get content ini untuk membaca struktur json parameter nya jangan lupa diisi php.2 slash slash input oke nah json ini perlu kita decode dulu berarti yang kita decode adalah content ya kemudian associasi nya kita setting true seperti ini lalu baru kita ambil masing-masing bagiannya ini kita ambil yang bagian username dulu ya kemudian ini bagian password ini username sama password ini harus sama dengan yang ini nanti ya harus sama dengan front end baik kita sediakan variable ini untuk menampung respon nya default nya kita bikin gini kita sediakan status ini kita setting false dulu usernya kita kosongi kemudian token ya token ini kita kosongi nah gini aja oke selesai ya kemudian ini anggap saja kita connect ke database ya kita setting gini aja biar cepat ya jika usernya sama dengan ini ecoheriotgmail.com dan password nya sama dengan apa nih asd gitu aja ya kalau usernya ini dan password nya ini maka nanti respon nya benar gitu ya login nya to test berarti ini untuk respon ini kita bikin gini kita bikin ini disamakan dengan atas ya berarti kita copy paste aja ini status nya true berarti sukses login ya usernya ini kita isi variable user yang login nah yang ini kemudian token nya kita isi ngawur aja lah nah kayak gini ya nah baru ini ini respon ini yang baru kita kita kirim balik kita eco gitu ya kita kembalikan ke front end nanti begini aja sih program nya oke bisa dipahami sampai sini ya ini file guide content ini untuk decode ini untuk nilai awal nah ini baru ngecek username password nya oke ini respon ya oke kita simpen baik kita jalankan dulu berarti kita masuk ke folder ini blazer gimana ini disini ya di blazer terus backend php berarti kita masuk ke folder blazer backend php oke lalu kita start php nya php main s localhost port nya 8080 oke gak ada yang error ya lalu kita perlu test dulu saya ngetest nya biar enak pakai rest client ya punya nya firefox nah add out nya ini harus install dulu yang ini yang rest client ini nah kalau sudah ke install itu itu di toolbar nah disini ini sudah muncul nih tinggal di klik aja ini nah kayak gini awalnya kita setting header nya dulu karena data yang dikirim itu dson maka ini content type nya ini harus kita isi application slash dson ini ya oke header nya sudah baru ini method nya diganti post nah kita arahkan ke url nya yang tadi localhost port nya berapa 8080 slash login kan nama url nya kan login ya nah kayak gini kita sama dengan php tadi ya baik lalu ini data yang kita kirim kita tulis di body username ini jangan lupa nulisnya jangan keliru baru sama dengan yang php tadi kita isi data yang benar dulu password nya apa tadi asd ya kayak gini jangan lupa kurung kurawal tutup nah oke lalu coba kita send oke sudah sukses ya kita cek oke di php sudah masuk status nya 200 berarti benar response nya ini status true user e-coherent gmail token nya 123 terus nya itu ya sama kan ya nah coba sekarang kalau password nya kita salahkan password nya ini salah ya kita send status nya false user kosong token kosong tetap 200 ya nah gitu nah response nya inters ya oke berarti sampai disini backend nya sudah fungsi kita tutup aja ya berarti kita lanjut ke blazor nya ini kita close folder saja lalu kita buka yang blazor yang blazor di di portal ini blazor app ya oke ini program kita yang kemarin ya episode 9 ya ini kita tutup aja lalu kita buka terminal baru kita start dulu blazor nya ya kita masuk ke folder home echo blazor blazor app kemudian .net word nah kita jalankan dulu web server nya kita jalankan dulu ya oke gak ada error ini kita buka browser warner nya yang ini ini yang episode 9 ya nah kita ubah yang bagian about ini biar kita jadikan login gitu ya ini di main layout ya kita buka main layout dulu nah about ini kita ganti login ini target blank ya kita hapus ya kita gak butuh itu kemudian href nya kita ganti login gitu ya oke coba kita refresh nah sudah gantikan ya nah oleh karena itu di page ini perlu kita bikin file baru kita kasih nama login.pressure akhirnya huruf besar ya seperti ini kita kita setting routing nya dulu login ya kemudian page detail kita isi apa ini kita isi login user gitu aja ya oke sementara ini kita simpen coba kita klik nah kan muncul ya cuma ini kosong ya kita belum bikin tampilan baik kita kita bikin form login nya dulu ya kita sediakan give kelasnya container di dalam container biasanya ada row ini kita bikin row hanya row nya ini kita bikin rata tengah ya berarti kita setting justify content center di dalam row baru ada call gitu berarti class call kalau md berarti kita setting 8 lg nya 8 kalau untuk layar lebar berarti apa ini lebar itu xl ya xl kita setting 6 aja cukup ya kayak gini lalu baru kita definisikan edit form sementara gini dulu edit form gini ya nah di dalam edit form ini kita bikin apa kita kasih H1 dulu ya ini untuk judulnya ya classnya H3 saja mp3 kita setting fb normal ya kita kasih judul silahkan login nah baru disini kita definisikan ini form floating nya ya kita bikin input tipenya ya input lah ya lalu classnya ini form control id id nya kita kasih nama floating input gitu aja ya nanti biar nyambung sama ini sama label nya nah ini baru label label nya kita bikin for ini harus kita sesuaikan dengan id nya ini ya floating input ini kita kita kasih keterangan ini email anda gitu aja ya email bentar bentar kalau kita pakai email ya kalau kita pakai email berarti tipenya ini ini email aja jangan input ya ini jadinya ya oke ini untuk apa user username untuk password sama saja kita bikin gini hanya tinggal ini kita ganti dulu ya ini password ini tipenya password ya kemudian id nya kita ganti juga kayak gini ini berarti juga ganti ya kita makan ya oke selesai kemudian nah jika kita tinggal bikin button classnya button ini apa kita bikin ini aja ya W100 button button ld berarti besar ya yang warnanya biru berarti btn primari lalu ini type nya kita setting submit nah kayak gini lalu keterangannya login gitu aja oke selesai ya oke coba kita simpen kita refresh error apa ini oh minta di di apa namanya di resta tulang oke gak ada error kita refresh stop link kenapa ini bentar ada error bentar apa error apa error edit contact minta edit contact waduh ini harus coding gini aja sementara biar tampil ini yang edit form kita ganti form biasa aja ya nanti baru kita kembalikan ke edit form oke bentar kok gini kok gak sesuai harapan bentar apa yang salah ini oh ini loh kelasnya ini form bukan from ya form ini form control ya bukan from nah kan sudah jadi ya oke seperti ini tampilannya berarti untuk page sementara cukup lalu kita bikin di bagian datanya di bagian modelnya ya yang ini yang book.js kita sediakan kelas post modelnya dulu ini tadi isinya username username ini ya jangan lupa get set defaultnya kosong lalu sama password password gitu aja ya get set jangan lupa seperti ini ini untuk post model kemudian kita bikin satu lagi ini untuk yang request model eh sorry respond model respond model ini respond model kita butuh status tadi tipenya bolehan ya biar sama dengan backend ya kemudian user ini untuk menampung data user yang login nah sama token token ini untuk menampung data token dari backend nah ini aja ya ini untuk respondnya selesai untuk bagian model ya nah lalu kita definisikan yang bagian service nah untuk bagian service ini kita perlu library baru kita nanti pakai microsoft aspnet core .mpc nah ini ini modul yang baru nah kemudian di bagian interface class task ini kita sediakan task tipenya apa ini action result ya action result ini tipenya adalah respond model nah kemudian nama fungsinya kita kasih nama post login gitu ya gimana post login ini parameternya adalah post model nah ini nambung ya sampai sini ya oke ini interface-nya kita copy supaya gak salah ketik nah kita implementasikan di bagian implementnya disini berarti kita bikin public asinkronus nah kita paste yang tadi ini titik komanya kita hapus ya kita ganti ini turun perawal buka tutup baik kita definisikan programnya kita panggil http response message dulu kita kasih nama variabelnya response ya kemudian kita definisikan variabel data user itu tipenya response model ini tipenya kita kasih 0 dulu nah ini baru response ini kita isikan dari ini dari pemanggilan itu tadi post asison itu ini yang nyambung ke bagian press api ya atau ke back end tadi URL-nya login ya kan kemudian parameternya ini data sudah sudah gitu aja nanti hasilnya ditampung di respon gitu nah tinggal kita cek kalau responnya sukses berarti status code nya 200 ini kita proses nah kalau gagal baru taruh disini gitu ini ini kalau gagal kita kasih catatan apa error koneksi gitu aja ya biar kita tahu nanti kalau ada error koneksi ya lalu ketika ada error koneksi maka yang kita return yang kita kembalikan ke page nanti ya itu class ok object result ini dimana nanti class ok object result ini kita isi yang ini respon model cuma statusnya kita setting false gitu nah ini ya baik kalau sukses bagaimana nah kalau sukses ini ini kemungkinan yang pertama gini ini harusnya kita ambil datanya ya ambil kontennya kontennya berupa string ya kan data design kan string ya nah kemudian ini supaya nyambung ke data user yang tipenya respon model maka konten ini harus kita serializer dulu kita terjemahkan dulu ya nah beritanya gini pakai json serializer itu kita diserialize parameternya kita isi yang kita terjemahkan adalah konten kemudian kemudian opsinya ini kita isi gini kita isi apa ini property name case insensitifnya ya kita isi true biar nanti insensitifnya gson itu terseksi nah gini aja sih nah tinggal nanti kita cek kalau data usernya nul berarti kosong data usernya nyambungnya sukses tapi datanya kosong gitu ya ini harus kita apa kita tegah dulu kalau datanya kosong ini kan berarti loginya gagal gagal datanya kosong bisa terjadi kan ini kita kasih keterangan tidak berhasil mengambil data gitu aja ya datanya kosong ini belum usernya belum tentu bisa login atau enggak tapi memang datanya kosong nah kalau datanya enggak kosong berarti ada dua kemungkinan statusnya true atau false kalau statusnya true berarti kan loginnya sukses ya berarti user dan passwordnya benar lah kalau else berarti ini passwordnya salah gitu aja ini kalau user dan password benar oke kita kasih keterangan login oke gitu aja ya biar nanti di log ketahuan kemudian yang kita kembalikan ke mana ke page itu object result yang tipenya adalah parameternya adalah data user gitu nah kalau loginnya gagal berarti yang kita kembalikan ya ini ya ini statusnya apa false ya oke seperti itu kita kembalikan gini aja oke ini bagian service ya oke coba kita reboot lagi oke gak ada error untuk yang service nah logikanya gini aja kan ya ini kalau sukses ya ini kalau sukses responnya ya ini kita terjemahkan responnya ini kalau usernya salah atau benar ya kemudian ini kalau koneksi gagal oke sekarang kita kembali ke login ini kita perbaiki pertama kita definisikan dulu library yang kita gunakan kita butuh data tadi ya kemudian kita butuh service ebook service kita panggil berarti ya kita kasih nama variablenya book service gitu aja lalu kita butuh tambahan ini microsoft asp network yang fc ini ya ini aja sih saya kira sementara cukup ya ini modulnya nah ini kita kembalikan ini pakai edit form kita pakai edit form ini butuh definisi model nah kemudian sama on submit oke untuk mengisi ini kita perlu coding dulu ya baik berarti ini kita definisikan kodenya dulu ini ya pertama kita sediakan variable post datanya dulu tipenya ya post model nah kita new classnya kayak gini kemudian ini kita definisikan untuk yang responnya rest data gitu aja ya baik lalu kita bikin function void ya unsynchronous kita kasih nama submit login gitu aja ini jangan lupa edit contact kita tambahkan disini tadi yang bikin error tadi ya gara-gara gak ada edit contact nah post data ini berarti yang kita jadikan model kita tambahkan sini post data gitu kan nah on submit berarti yang function submit login ini biar gak salah kita copy aja nah kayak gini cuma jangan lupa depannya kasih add nah jadinya kayak gini ya kan ini itu functionnya oke sudah nyambung ya nah jangan lupa di inputnya ini ini yang kita binding berarti bind value-nya kita arahkan ke post data titik username ini untuk nyambung ke username-nya ini nah untuk yang password berarti bind value-nya kita sambungkan ke add post data dot pass bd kan gitu oke ya berarti untuk edit form selesai berarti kita fokus di class submit login nah pertama ini kita hubungkan ke service berarti kita panggil yang servicenya bentar bentar ini servicenya ini ini aja S-nya kita ganti huruf besar ya supaya standar enggak membingungkan nanti book service tadi fungsinya di book service kan post login ini kan ya nah ini fungsinya ya berarti yang kita panggil di sini adalah post login jangan lupa parameternya adalah post data gitu biar nyambung ke yang di binding tadi gitu oke nah lalu seandainya ada error kita tegak dulu ya pakai exception biasanya errornya 0 ini ini aja kita kasih keterangan data 0 juga aja nah begitu sudah kita panggil berarti kan responnya ada di hasil itu kan nah ini yang kita cek kalau hasilnya tidak 0 berarti hasilnya ada datanya ada gitu maksudnya ya nah kita reteli ini kita panggil resultnya dulu hasil itu ada result sama nanti ada value ya ini kita ambil resultnya dulu lalu datanya datanya sendiri ada di value berarti ngambilnya gini nah berarti tinggal kita cek kalau datanya tidak 0 ya kan dan data apa nih statusnya sama dengan true berarti ini passwordnya loginnya sukses ya ini saya kasih catatan dulu ya kalau tidak true berarti ya loginnya salah gitu aja nah ini gimana nih kita pakai alert aja ya nah untuk itu kita tambahkan disini ICS runtime kita panggil javascript ya kita kasih nama ICS runtime kemudian disini tinggal kita panggil await ICS runtime invoke void asinkronus nah parameternya alert kita mau bikin alert disitu ya ini kita kasih keterangan login sukses plus ya bolehlah kita tampilkan tokennya ya berarti untuk ambil token pakai ini press data dot token gini aja jangan lupa titik koma ya ini kalau sukses nah kalau gagal berarti ya sudah input void asinkronus alert nah ini kita kasih keterangan login gagal sudah gitu aja itu aja ya programnya ya ini untuk function tapit oke kita simpan lalu kita bulit ulang kok ada warning ini apa ini bukan error ya warning warning literal 0 berarti ini 38 tadi kan ya ini berpotensi 0 nah ini kita cegat gini aja f result tidak sama dengan 0 nah berarti yang kalau resultnya tidak 0 ya berarti ini baru diproses kalau 0 ya abekan aja nah ini kita cegat ya kita bikin gini aja lah coba kita review tulang oke gak ada warning gak ada error berarti selesai ya ini untuk service ini untuk baca response nya baik kita cek ini kalau user nya benar dulu password nya SD ya nah kayak gini kalau kita salahkan password nya nah kan disini gagal ya oke ya cukup ya baik sampai disini materinya cukup ya kita lanjutkan ke episode yang akan datang saya kiri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati